Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP Modul, saya sudah menyediakan situs sapindonesia.net. Di sini saya membahas silabus SAP PP mulai dari master data, planning proses, kemudian MRP, production order execution, dan configuration. Tentu saja durasi yang saya paparkan di sapindonesia.net yaitu sekitar 10 sampai 15 menit. Untuk Anda yang ingin mempelajari lebih detail, lebih dalam, fokus di SAP PP Modul, saya mengajak Anda di member area, karena di situ saya akan ajarkan semua silabus yang ada di SAP PP Modul ini secara lengkap dengan durasinya sekitar 1 jam. Jadi sekitar, jadi pembahasannya contoh misalnya scheduling ya. Scheduling di sini hanya overview ya. Nanti Anda cari materinya di recent post atau di, kalau ini scheduling masuk ke production execution, tapi nanti di member area saya uraikan yang berhubungan dengan scheduling di production order ya, baik itu model yang forward scheduling, backward scheduling, atau current scheduling, dan parameter-parameter lainnya yang berhubungan dengan scheduling ya, akan lebih dalam pembahasannya. Sehingga harapan saya tentunya nanti di sesi pembahasan tentang konfigurasi yang ada SAP, di SAP PP Anda akan lebih mudah mempelajarinya konfigurasi, Anda akan lebih mudah men-configurnya, manakala Anda sudah memahami konsep bisnis yang ada di SAP PP Modul ini secara detail ya. Karena konfigurasi, karena konfigurasi ini sebenarnya inti sari ya, inti sari dari semua business process yang ada di di Master Data, di Planning Process, MRP, dan Production Order Execution. Kali ini saya akan membahas materi yang lain, yang memang tidak ada di syllabus ya, tidak ada di syllabus, tapi materi ini adalah sangat berhubungan dengan SAP PP Production ya, yaitu tentang Batch Management ya, tentang Batch Management nanti kita akan bahas agenda kita, apa yang dimaksud dengan Batch Management, kemudian bagaimana cara mengaktifkan Batch Management, level uniqueness dari Batch, Batch Creation in SAP, kemudian yang ada yang Automatic Batch in SAP, as-assign numbering dari Batch, Batch, kemudian Batch Master Record, Batch Classification, dan Save Life dari Batch ya. Oke, agenda kita ya seperti itu, kita akan nanti masuk ke Batch Management, ini kita overview dulu, apa yang dimaksud dengan Batch Management ya, kalau di sini digambarkan ada material, ada material, kemudian dia dari satu material ini, mempunyai beberapa hasil finish product yang dihasilkan, maksudnya misalnya satu finish product ini, dia menghasilkan tiga Batch ya, tiga Batch dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi penentuan Batch untuk hasil produk yang ini, itu berbeda dengan yang kedua, dengan yang ketiga, tapi secara total nanti ada, apa namanya, rekapan dari Batch ini. Nah, penentuan Batch nanti kita bisa diatur ya, di produksi, biasanya sih berdasarkan brand dari material yang diproduksi, kemudian tanggal produksi, dan nomor seri, seri ya, nanti kita lebih lanjut kita bahas. Jadi, Batch itu adalah subset dari jumlah total material yang ada dalam persediaan, dan subset ini dikelola secara terpisah dari subset lain, dari material yang sama. Jadi, ini tadi gambarannya adalah material yang sama, kemudian dia dihasilkan sebagai contoh tiga proses produksi dengan Batch yang berbeda-beda. Kemudian kuantiti dari material yang diproduksi selama proses produksi, Batch itu merepresentasikan unit yang sama, jadi unitnya yang sama, oke, non-reproducible, jadi tidak bisa di, apa namanya, recycle atau reproduksi dengan spesifikasi yang unik ya. Tadi saya dijelaskan bahwa dengan adanya Batch ini, maka ini benar-benar unik dan tidak bisa dilakukan proses recycle terhadap hasil kini produk yang pertama, Batch pertama, Batch kedua, dan Batch ketiga. Oke, kemudian ini penjelasan dari Batch Management, Batch adalah bagian kuantiti dari material yang dikelola secara terpisah dari kuantiti bagian lain dari material yang sama. Batch adalah seperti sebuah production lot, jadi kalau Anda mengenal di QM module itu ada lot, ada lot, lot, lot. Nah, di produksi juga ada lot, lot seperti itu yang dikategorikan sebagai Batch ya. Batch itu ibaratnya seperti kayak lot, lot di produksi. Kemudian karakteristik utama dari Batch adalah homogenity. Jadi dia mempunyai kesamaan gitu, mempunyai keteraturan kesamaan, kemudian non-reproducibility yang dan tidak dapat di-recycle ya. Karena memang logikanya kalau misalnya food ya, kalau sudah jadi ya, food kalau sudah jadi tidak mungkin dia akan di-reike kembali menjadi sebuah raw material gitu ya. Kemudian Batch Management digunakan di dalam semua area logistik ya. Jadi Batch Management ini, konsep dari Batch Management ini bisa diterapkan bukan saja di proses produksi karena ini juga merupakan suatu hal yang urgensi dan wajib gitu bagus, gitu diterapkan. Batch Management di produksi. Juga Batch Management itu bisa kita pasangkan di warehouse ya. Ketika kita mendapatkan, ketika kita membeli suatu raw mat atau packaging, maka di situ pun Batch kiranya perlu dipasangkan agar betul-betul ya nanti kita bisa trash ya dalam proses produksi. Misalnya terjadi masalah, terjadi masalah kita bisa trash sampai ke komponen-komponennya dengan dasar Batch yang kita pakai. Kemudian kebutuhan untuk Batch Management memang Batch Management ini nanti adalah juga menjadi legal, legal requirement ya, dari legal menjadi suatu keharusan, kemudian defect tracing, tadi yang saya sebut defect tracing untuk menangkap ya permasalahan atau kerusakan barang hasil produksi gitu. Kemudian callback activities ya bisa aktivitinya bisa kita trash ke belakang, jadi callback itu ke belakang ya. Kita lihat lagi kenapa-kenapanya sampai ke belakang bisa kita klisuri. Kemudian keperluan untuk diferensiasi kuantiti dan value-based inventory management. Tentu saja ini ada kegunaan lain untuk keperluan diferensiasi ya, perbedaan dari kuantiti kita klasifikasikan gitu kan, agar kita betul-betul bisa mengkontrol terhadap material proses produksi, kemudian production atau prosedur requirement. Lalu berikutnya ini adalah gambaran dari penjelasan juga overview dari batch management. Kalau Anda lihat di sini seperti kada jaring-jaring gini, ini batch management, ini kemudian bawahnya adalah classification. Lalu di dalam batch management itu mencakup ya, kalau kita lihat dari sebelah kiri ini procurement, procurement berarti pembelian barang, berarti purchase order ini ya, purchase order, kemudian dilakukan PM, quality management dari barang itu baru masuk ke warehouse management, baru masuk ke warehouse, kemudian masuk ke production. Di production juga nanti setelah saya produksi, maka ada lagi PM, quality management hasil produksi, jika oke dia akan masuk ke warehouse management juga. masuk ke warehouse, warehouse produksi, kalau ini warehouse romat gitu ya. Kemudian nanti akan di sales, berarti akan dikirim sales and distribution, ya dikirim ke gudang finish product untuk dijual. Nah dari semua ini, dari mulai procurement, kemudian PM, production, kemudian juga ada QM-nya, sampai ke sales itu tentu saja disini kita menyertakan semua batch. Kalau Anda tahu disini, procurement adalah batch yang di-generate dari batch-nya Pandor dan batch-nya kita internal. Kita ada dua batch disini kita tangkap, kemudian di KM, ya KM yang melanjutkan dari batch-nya procurement, lalu di produksi nanti muncul lagi batch baru, karena dia akan menjadi semi-finish good atau finish product gitu ya, sehingga batch-nya harus baru kembali, bikin baru ya, tapi dasarnya dari BOM, BOM-nya itu yang tentu saja ada batch-batch-nya gitu ya, ada batch-batch-nya dari komponen itu. Lalu, setelah proses terakhir adalah kemudian penjualan. Nah waktu pindah ke penjualan, ini kita bisa menggunakan batch yang ada ya, batch yang hasil dari proses produksi, baru nanti dijual ke customer, manakala terjadi defect ya, permasalahan misalnya cacat barangnya, dari komplain dari customer, maka itu kita bisa callback tadi ya, callback activities, bisa terus di resebel ke belakang, untuk melihat ini sebenarnya ada di batch mana permasalahannya, di produksi mana, dan komponen-komponen pendukungnya itu komponen apa, sehingga terjadi masalah gitu ya. Jadi, itulah fungsi dari penerapan batch management di proses produksi, yaitu tadi kita bisa menangkap untuk selain legal ya, selain legal requirement juga untuk defect tracing, callback activities, dan keperluan-keperluan lain, untuk, jadi saja adalah prosedural ya, jadi, ini juga nanti akan berpengaruh kepada activity, atau kinerja dari masing-masing departemen ya, apakah departemen procurement, atau QC juga menjadi indikator apakah dia betul melakukan proses QC, juga menjadi indikator ke produksi, apakah betul produksi melakukan proses dengan benar, atau juga terjadi mungkin di gudang, karena kesalahan penanganan di gudang finish product, entah jatuh bagaimana, juga nanti ini akan ketahuan di mana sebenarnya permasalahannya, dengan adanya batch tersebut. Oke, saya kira itu dulu, masalah overview dari data management, nanti kita akan lanjut ke proses berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.